Intro Didampingi tim kuasa hukumnya, staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan pemerintah kota Cimahi, Beni Bahtiar datang ke pengadilan Tata Usaha Negara di Jalan Diponogoro, Kota Bandung Beni datang untuk mendaftarkan gugatan terhadap poli Kota Bandung Odet M. Daniel atas kebijakannya yang telah melantik Emma Sumarna sebagai sekda Kota Bandung Padahal menurut Beni, yang menjadi sekda Kota Bandung adalah dirinya karena Beni telah mengantungi surat keputusan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri No. 821 Garis Miring 7288 Garis Miring SC sebagai sekda Kota Bandung terpilih melalui proses lelang terbuka atau open bidding Namun entah apa penyebabnya, dirinya tidak dilantik pada 22 Maret 2019 lalu Tak hanya dari Kementerian Dalam Negeri, Beni mengaku mendapat rekomendasi pelantikan dari Komisi Aparatur Sipil Negara dan Gubernur Jawa Barat Atas hal tersebut, Beni dan kuasa hukumnya menilai Wali Kota Bandung Odet M. Daniel tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di atas dirinya dan melanggar Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah Kepala Daerah tidak boleh melakukan rotasi mutasi terkecuali ada izin Kementerian Dalam Negeri Putusan itu kan sudah jelas bahwa di dalam proses open bidding ini kan ada dari mulai pendaftaran sampai dengan penunjukan dan dari proses penunjukan sampai penetapan itu ada satu proses dimana proses itu ada rekomendasi dari KSN rekomendasi dari Gubernur Nah, sehubungan dengan ada proses pilkada dalam Undang-Undang saya lupa lagi Undang-Undang No. 10 2016 bahwa 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah itu bahwa Kepala Daerah tidak boleh melakukan rotasi dan mutasi terkecuali ada izin dari Kementerian Dalam Negeri Nah, saya sudah mengantungi izin dari Kementerian Dalam Negeri untuk melantik saya itu sesuai dengan surat tanggal 20 September 2018 Pantutan kami kita meminta bahwa SK yang terhadap pelantikan Saudara Emma Sumandini kita minta dibatalkan karena memang sudah memenuhi catat formal Dan dikembalikan lagi ke Pak Beni? Kita minta itu kemudian dibatalkan dan kemudian minta Teguh Bati dan Kepala Bandung untuk melakukan pelantikan dan pengakatan terhadap pejabat terpilih yang sudah mendapatkan surat rekomendasi dan tertulis dari Kementerian dan Kementerian Dalam Negeri Ada tutupan materi? Dan lainnya kita tidak mencari Melalui kuasa hukumnya Beni Bahtiar mendesak dibatalkannya pelantikan Emma Sumarna sebagai Sekda Kota Bandung karena dianggap cacat formal dan melanggar surat keputusan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Atas hal tersebut Beni mengaku mengalami kerugian moril dan nama bayi karena gagal dilantik Iwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!